Terima kasih teman-teman Kita kemarin kan sudah sama-sama mengetahuin bahwa Yama kan ada permasalahan dengan istrinya kita Setelah itu sudah ada perdamaian dan mereka sudah hidup bahagia dan tenang Entah bagaimana beberapa hari kemarin Istri Yama Vita mendapat surat somasi Dari sodari Sesa Somasinya itu dikirimkan pengacaranya adalah Rekanomi Sinan Kalijaga Diberikan somasi kepada istri Yama Carlo Sedari Vita Diberikan somasi Nah dalam somasi ini ada satu permintaan bahwa kita harus melakukan Preskon Dia harus Mengklarifikasi di hadapan media masa untuk meminta maaf Itu pasal 3 Meminta maaf kepada klien kami di hadapan media masa Karena telah mencemarkan nama baik klien kami Dan menuduh klien kami dengan tuduhan-tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenaran Jadi Jawaban dari somasi yang dikirimkan Kami kirimkan ke Rekanomi Sinan Kalijaga Pasal yang disangkakan kepada klien kami adalah Pasal 310-311 KUAP 27 Ayat 3 Itu yang disangkakan kepada klien kami Nah kami memberi jawaban kepada Saudara Sunan Bahwa disini dalam somasi tersebut Butir nomor 2 Ya disebutkan bahwa Sehubungan dengan direct message Direct message Jadi SMS langsung person to person SMS dari Vita Kepada sisa secara pribadi Saya garis bawah disini Dan sudah diakuin dalam somasi tersebut Sehubungan dengan direct message Pesan langsung Yang Saudara kirimkan kepada klien kami Tertanggal Tertanggal Tertanggalnya cuma ada bulan Agustus 2017 Sudah disebut disini adalah direct message Nah Kalau kita kembalikan lagi kepada Pasal yang disangkakan Pasal 310 Mari kita sama-sama membaca Pasal 310 KUAP Barang siapa Sengaja Menyerang kehormatan Atau atas nama seseorang Dengan menudukan sesuatu hal Yang maksudnya Supaya hal itu Diketahui umum Diketahui umum Ini kan sudah bertentangan Yang nomor satunya diberitahukan bahwa Melakukan direct message Pesan pribadi to pribadi Tapi nomor 2 nya dikatakan di 310 Yang disangkakannya adalah Sudah diketahui bahwa Kalau kita expose di Instagram Facebook Disebarkan Di mana-mana Itu baru Bisa disangkakan Tapi kalau pribadi to pribadi Direct message Mana bisa disangkakan Pasal 310 Tidak bisa Kalau 310 311 nya tidak masuk 27 ayat 3 nya pun Tidak terpenuhi Jadi ini berkentangan sekali Sumasinya Yang kedua Yang kami juga Agak bingung Ya Di Poin nomor 2 ya Poin nomor 2 C Disangkakan bahwa Pasal 27 Undang-Undang Informatik Transaksi Dan Elektronik Itu disangkakan Kepada klien kami Nah kami bingung Ini undang-undang mana Yang betul Yang ada Adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Itu yang betul Bukan Undang-undang Informasi Transaksi Dan elektronik Ini berbeda Sudah Pengertiannya Jadi yang mana Pasal yang mau disangkakan Kepada klien kami Kami mencoba Mencari tahu Pasal 27 Undang-undang Transaksi Dan elektronik Ini gak ada Yang ada adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Itu yang ada Jadi ini Saya minta Dipastikan dulu Pasal Sangkaannya Kalau belum Bagaimana kita Bisa berbicara Ya Tapi apapun juga Pasal yang disangkakan Ini Ya Kalau 3 10 13 11 Itu tidak terbukti Bagaimana 27 E3 Tidak ada Bisa dibuktikan Menyebarkan Karena Itu adalah Hubungan pribadi Antara Vita Dengan Sesa Ya Kami sudah Kami sudah Jawabkan Somasi kami Dan kami sudah Kirimkan Dan disini pun Juga kami Melakukan Somasi ulang Kepada Saudari Sesa Karena Urusan Pribadi Antara Vita Dengan Sesa Kenapa Kenapa Dibawa Bawa Ke Garuda Seolah-olah Bahwa Garuda Harus bertanggung jawab Atas Akibat Perkataan Dari Sesa Ini lebih Membingungkan Lagi Apa Urusan Sesa Garuda Indonesia Kecuali Kalau Saudari Sesa Di dalam Pesawat Ketemu Vita Vita Maki-maki Atau Vika Bersikap Pasar Yang Tidak Punya Kodetik Nah Itu Boleh Dikirimkan Layankan Kesurat Garuda Tentang Pelayanan Yang Tidak Benar Loh Ini Urusan Pribadi Yang Dilakukan Di Luar Jam Kerja Masa Dikirimkan Surat Berkali-kali Ke Garuda Seolah-olah Garuda Harus Bertanggung Jawab Ini kan lucu Apa Motivasi Dan Tujuannya Supaya Klien Kami Ini Dipecat Atau Bagaimana Tanyaan Apa Motivasi Dikirimkannya Ke Garuda Merusak Reputasi Profesi Klien Kami Atau Apa Ngurusannya Pribadi Ngapain Dibawa Institusi Nah Ini Surat Sudah Dikirimkan Lebih dari Satu Kali Tengah Garuda Tapi Sudah Bunya Buktinya Nah Itu Sudah Menyerang Kehormatan Sudah Jelas Nah Dalam Somasi Ini pun Kami Memberikan Somasi Balik Ya Untuk Meminta maaf Dan Mencaput Surat Surat Yang Sudah Dikirimkan Ke Garuda Mudah Mudahan Aja Ya Kita Sama Sama Saling Mengerti Antara Sesa Dan Vita Ini Sama Sama Mencabut Dan Kami Harapkan Ada Satu Perdamaian Tapi Tapi Kalau Nggak Ada Perdamaian Ya Sudah Kami Akan Juga Melapor Ya Ingat Sekali Lagi Bahwa Ini Ada Usan Pribadi Ngapain Bawa Bawa Institusi Nggak Perlulah Kirim Kirim Suat Ke Garuda Ini Ada Motif Dan Niatan Lain Apa Maksudnya Kalau Tidak Suka Dengan Isi Daripada Konten Message Pribadi Tersebut Dan Tergir Vita Aja Ngoblo Baik-baik Kan Namanya Sama Perempuan Saling Komunikasi Dan Saya Melihat Komunikasi Ini Masih Bertaraf Normal Normal Aja Kecuali Sama Vita Komunikasi Sesa Dengan Vita Ini Sama Vita Di Upload Di Facebook Di Upload Ke Instagram Atau Media Media Sosial Lain Sehingga Seolah Menunjukkan Bahwa Mempermalukan Saudari Sesa Kan Tidak Ada Hubungan Pribadi Sama Pribadi Harusannya Ya Jadi kami Sudah Jawabkan Somasi Tersebut Yang mudah-mudahan Ada respon yang baik Dan saya juga Sudah Bilang kepada Kita Dan Dalam Kita Ini Apapun Juga Tendakan Hati Kita Turunkan Nada Tidak Tidak Usah Melihat Mana Benar Mana Salah Dalam Somasi Tersebut Desebutkan Bahwa Kita Harus Meminta Maaf Di Depan Media Masa Maka Saya Bila Kita Tidak Usah Melihat Mana Benar Mana Salah Ya Manusia Tidak Lepas Daripada Kesalahan Saya pun Juga Sama Kita Minta Maaf Sadi Ya Pada Saat Ini Kami Meminta Maaf Kalau Memang Ada Sesuatu Yang Dianggap Tidak Layak Atau Kurang Terpuji Atau Tidak Menyenangkan Hati Saudari Sesah Saya Selaku Kuasa Hukum Dari Kita Meminta Maaf Yang Sebesar Besarnya Ya Jadi Poin Pasal Yang Diinginkan Sudah Kami Penuhi Sekarang Tinggal Kembali Kepada Kita Apa Yang Terjadi Ya Pastinya Salam Paham Masalah Pihadi Antara Saya Dengan Saudari Sesah Awalnya Salam Paham Saya Akui Saya Salah Saya Sudah Meminta Maaf Secara Pihadi Bekali-kali Dengan Perendahan Hati Saya Pun Saya Sudah Memakui Saya Salah Dan Sudah Meminta Maaf Kepada Beliau Ternyata Beliau Tetap Memangkarankannya Setelah Beliau Sudah Melangkan Saya Ke Perusahaan Saya Dan Sekarang Pun Menjadi Lebih Mereka Bagi Bang Berarti Yang Salah Memang Pengacaranya Saya Tidak Menyalahkan Siapapun Juga Di Sini Kami Tidak Menyalahkan Siapapun Juga Semuanya Betul Ya Tapi Namanya Manusia Saya Pengacara Juga Tidak Lumput Daripada Kesalahan Tapi Kalau Diminta Bahwa Kami Untuk Minta Maaf Saya Bilang Seribu Kali Kita Minta Maaf Ya Masih Banyak Kostok Maaf Kita Sebagai Manusia Jadi Tidak Melihat Daripada Mana Benar Mana Salah Karena Kalau Benar Dan Salah Itu Harus Dibuktikan Pembuktian Adanya Di Pengadilan Kalau Tidak Yang Bisa Membenarkan Benar Atau Salah Cuma Dua Tuhan Gusti Allah Alayama Besar Atau Hakim Kalau Tidak Ada Dua Ini Sulit Kan Tapi Sebagai Manusia Yang Punya Kelembahan Maka Kami Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Kita Minta Maaf Kalau Ada Kata Yang Kurang Enak Dengar Kurang Sendak Lain Kami Meminta Maaf Yang Sebesar Besarnya Kepada Saudari SSA Dan Saudara SSA Itu Juga Punya Kehormatan Yang Luar Biasa Ya Salah Satu Perwakil Rakyat Tapi Tetap Secara Prosedur Kami Mengirimkan Jawaban Daripada Somasi Tersebut Sudah Kami Kirimkan Tanggal 29 Dan Kami Cuma Mengklarifikasi Saja Apa Yang Dimaksud Tolong Menjelas Lagi Jangan Nanti Akhirnya Kami Gagal Paham Dan Gagal Pasal Yang Disangkakan Dugaan Yang Disangkakan Itu Mau Diperjelas Lagi Supaya Lebih Jelas Lagi Itu Yang Kami Inginkan Karena Bagaimanapun Juga Yang Dilakukan Oleh Klien Kami Adalah Direct Research Pribadi Tidak Ada Di Expose Di Blow Up Disebabkan Di Media Umum Sehingga Semua Orang Tahu Tidak Ada Ini Tidak Ada Menyerang Kehormatan Di Depan Kondari Wurda Jadi gini Gini Awalnya kan Inilah Namanya Waktu awal Kemarin kan kita Tahu Sama-sama Tahu Bahwa Mereka ini kan Ada Permasalahan Nah Kita ini Ada sedikit Cepuru lah Sama Suaminya Dipikirnya Bahwa Yama ini Ada Kedekatan Sama Sesa Maka pada Saat Kemarin Sebagai Istri kan Cemburu ya Menanyakan Langsung Lewat Mesec tersebut Nah Inilah yang Dianggapnya Itu Ya mungkin Mengganggu Atau mungkin Apa ya Ya kan Namanya Perasaan Wanita Hati itu kan Sensit Itu kan Nggak ada Patokannya Jadi Dianggapnya Ini tuh Menyentuh lah Atau Bahasanya Apa ya Mungkin Nyakiti mungkin Ya Jadi akhirnya Ya ini Akhirnya Gagak paham Ayat Pengacara Menirimkan Somasi Kepada 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 Kalau Konten itu Seperti apa sih Pak Mungkin Itu kan Belum Masuk Dari ITE Juga Gak Bisa Karena ITE Itu Jelas Itu Haru Disebarkan Kan Kita harus Baca dulu Undang-Undang ITE Itu Kita harus Tahu Isinya Apa Kalau Undang-Undang ITE 27 E3 Kalau 30% Tidak Masuk Bagaimana 27 Ayat 3 Masuk Coba Kita Perhatikan Pasalnya Dulu Kita Pelajari Dengan Kebaikan Sesama Dulu Harus Jelas Dulu Kalau Tidak Jelas Selur Kita Untuk Bicaranya Ini kan Antara Pribadi Sekarang Kalau Saya Ada Pribadi Ngomong Sama Yama Akhir Ngomong Bro Gimana Sih Lu Nyakin Hati Gua Gak Suka Dia Langsung Gue Laporkan Undang WTI Bisa Gak Bisa Pribadi Kecuali Percakapan Saya Dengan Yama Saya Maki Maki Yama Saya Capture Saya Masukkan Instagram Semua Orang Melihat Seolah Bahwa Saya Itu Mau Menyerang Kehormatan Yama Semua Orang Melihat Bahwa Yama Ini Wah Gak Bener Gitu Nah Itu Bisa Undang Undang ITE Kalau Pribadi Saya Ngomong Berdua Bagaimana Undang ITE Masuk Gak Bisa Dok Jadi Kita Kembali Lagi Membaca Luluh Ya Diketahui Oleh Umum Pasal 30 KUAP Barang Siapa Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Suatu Hal Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum Nah Pertanyaan Saya Apakah Direct Message Antara Pribadi Antara Vita Ya Dengan Siapa Nama itu Si Sese Diketahui Alungu Tidak Ada Jadi Bagaimana Menyangkakan 30 13 11 Bagaimana Menyangkakan 27 Ayat 3 Tidak Bisa Dan 27 Ayat 3 Nya Berbeda Juga Maka Saya Tanyakan Dulu Kepastian 27 Ayat 3 Nya Yang Mana Gitu Gitu Ya Nanti Semuanya Lebih terang Ya kan Supaya Lebih jelas Lagi Tapi Intinya Kami Tidak Mau Cari Gara Gara Intinya Kami Itu Cinta Damai Ya Makanya Garuda 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 Tidak Pengen Supaya Vitah Pecat Dari Garuda Kasian Kan Masa Mata Pencarian Seseorang Yang hidupnya Dari makan Tersebut Piringnya Kita Pecahkan Kok Tega Teganya Jangan Mengacahkan Piring Mangkuk Makan Orang Kasian Kita Tidak Mau Dipecahkan Piring Mangkuk Maka Jangan Pecahkan Orang Lain Juga Kalau Urusan Pribadi Ya Pribadi Aja Tidak Urusan Pribadi Kecuali Ada Urusan Pribadi Antara Vita Sama Sesa Di Awalnya Setelah Itu Entah Bagaimana Pada Saudara Sesa Yang Pesawat Ketemulah Sama Vita Nah Karena Ketemu Pada Vita Bertugas Vita Sakit Sesa 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 Akhirnya Disitu Maki-makian Nah Itu Baru Bisa Kalau Ini Kan Gak Ada Urusan Apakah Pada Saat Dia Melontarkan Direct Neset Ini Dia Pake Baju Garuda Pake Baju Namugari Kan Tidak Apakah Pada Saat Itu Beliau Ini Jam Kerja Kan Tidak Apa Urusannya Dengan Garuda Gak Ada Urusan Garuda Ya Kami Juga Sudah Sesekan Surat Kami Kepada Garuda Management Agar Kami Dudukan Perkaranya Dulu Supaya Jelas Bahwa Vita Tidak Bersalah Gak Ada Urusan Dengan Perusahaan Jangan Sampai Nantinya Garuda Melihat Gagal Fokus Salah Paham Sehingga Akhirnya Wah Ini Vita Tak Bener Udahlah Pecak Aja Oh Udahlah Kita Disco Saja Ya Kan Gak Bisnis Tentang Petas Kayak Gitu Ya Jadi Kami Sudah Kirimkan Jawabannya Juga Pun Ke Garuda Supaya Kami Dudukan Perkaranya Supaya Jelas Bahwa Kedudukan Perkara Ada sangat buat dengan jam kerja Tidak ada hubungan dengan Garuda Ada urusan pribadi Antara Vita Dengan Sisa Maksudakan Pribadi Berdua Jangan bawa-bawa Pihak lain Emang Sebelumnya Perkaraan Terdekatan Sama Itu Dalam Percakapannya Sudah Meminta maaf Tapi Saya Tetap Mau minta Dan mohon Maaf Sama Mbak Ya Ini sudah ada Di sini Permintaan Maaf Sudah Minta maaf Kau Apalagi Sudah Meminta maaf Kali Meminta maaf Pertama Dalam Percakapan Whatsapp Itu sudah Meminta maaf Kami bisa Buktikan Yang kedua Saat ini Pada saat Preskot Klien kami Sudah Meminta maaf Saya pikir Patut Untuk Dimaafkan Mudah-mudahan Perkara ini Selesai Tutup Tidak berpanjang Lagi Ya Itu keinginan kami Tapi kalau terus-terusan Ya aduh Nggak tahu deh Ini jaman juga Ikut stres Mas Yama Gimana Awal kenal Dengan Bu Cesar Itu Hari ini Kapasitas saya Tidak ingin Kejar Dan di belakang Tapi Saya Sebagai Kepala Pemata Sebagai Suaminya Vita Saya Ingin Menyesikkan masalah ini Sebaik-baiknya Jadi Tidak perlu Diperpanjang lagi Diperperlukan lagi Ayo Nanti Ya Biar Bukan Gendilah Atau Kapan Gitu Waktunya Mengatur Supaya Perdamaian ini Perwujud Jadi Tidak sampai Tidak Mana-mana